Semua informasi proses awalnya harus dijalani Kan ini baru informasi yang kita dapatkan Maka langkah dasar laporan informasi dijadikan proses penyelidikan oleh Baris Krim Polri Kemudian tentunya hasilnya bagaimana mekanisme proses hukum akan dijalani Sebagaimana aturan bangsa dan negara kita yang berlaku Kenapa baru dipanggil setelah tidak terjadi publik Kenapa tidak sebelumnya waktu obrolan internasional itu? Justru itu mau tidak dalamnya Pak ini kan juga dirapat bersama Presiden itu ada Kapolri juga Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sudah mengeluarkan laporan informasi Tertanggal 26 Tadi sudah saya sampaikan pemanggilan atau tanggal 29 terakhir Tadi sudah saya sampaikan Ditentukan mendasar laporan informasi Informasi awal ini Kemudian ada mekanisme Dalam proses itu kita analisis Sosok T ini sebetulnya apakah sudah pernah ada dalam catatan? Karena kan kalau asumsinya sudah disampaikan kepada Kapolri Berarti kan sudah ada informasi awal yang disampaikan dari Pak Bini kepada polisi Apakah kemudian sosok T ini sudah punya rekam dikatkan kasus lain selain pada diri online? Proses informasi yang kami dapatkan masih informasi yang belum bisa dijelaskan oleh Pak Bini Maka tentunya Pak Bini sebagai kapasitas saksi dalam proses penyelidikan ini Kita lakukan pemeriksaan untuk kapasitas saksi Jadi saya paham teman-teman sudah banyak mungkin bergulir informasi Tunggu hasilnya ya Proses ini kan baru akan berlangsung Senin akan kita lakukan pemanggilan pada tanggal 29 Juli 2024 Tentunya hasilnya nanti kita akan sampaikan untuk lebih nanti Untuk hal ini Saya menyatakan di depan Presiden Panglima TNI dan Kapolri Sebetulnya sangat mudah Untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja Dan siapa aktor di balik scamming online Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan Yang kedua saya gak perlu sebut Dan ini saya sebut di depan Presiden Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu Ya Presiden kaget Pak Kapolri kaget Agak cukup heboh rapat terbatas saat itu Orang ini adalah orang yang Selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum Mohon maaf dengan segala hormat Saatnya negara mengambil tindakan tegas Tidak hanya menyeret Para calok, kaki tangan Tapi mampu hukum menyentuh para bandar Para tekong Mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat Penjual anak bangsa Yang selama ini mengambil keuntungan dan pestapora Dari bisnis haram perdagangan manusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!